Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Mobil-mobil mewah ini bukan sedang dipamerkan di sebuah showroom Melainkan barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung Tujuh unit mobil mewah ini dimiliki oleh pengusaha Harvey Muis Yang kini sudah berstatus tersangka kasus korupsi tata niaga PT Timah Periode 2015 hingga 2022 Diduga praktik ilegal ini berlangsung berkat lobi-lobi sejumlah pengusaha Timah di Bangka Belitung Hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah Hingga 27 April lalu, Kejaksaan telah menyeret 21 orang tersangka di pusaran kasus ini 15 orang diantaranya adalah pihak swasta Dan 3 orang mantan kepala dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung Terus serta dalam pengkondisian pembuatan kerjasama Penyewaan peralatan prosesing keleburan Timah Sebagai bungkus aktivitas kegiatan pengambilan Timah dari IUB PT Timah Sebanyak 187 aset milik para tersangka telah disita Dan 66 rekening diblokir Saya harus mencari jalan bagaimana laporan pembuangan kita hasil audit Nanti dari PwC ini, sekarang kita lagi audit ya sekarang Itu angka figurnya tetap bagus untuk bisa di atas tahun lalu Kenapa di atas tahun lalu yang penting? Dan kita mau bergerak usaha Kalau usaha kita makin maju Harusnya kita betul mau berkerja Ini adalah suara Emil Ermindra Direktur Keuangan PT Timah Yang kini sudah berstatus tersangka Dan dijebloskan ketahanan oleh penyidik kejaksaan agung Dari rekaman suara berdurasi 4 jam 50 menit Yang realitas miliki Tergambar suasana sharing session direksi PT Timah Dengan ikatan karyawan Timah pada Januari 2019 silam Di forum ini, Emil menjelaskan asal mula program sisa hasil pengolahan atau SHP Yang dilakukan oleh PT Timah Kalau kita keluar-keluar hari ini Kita dapat uangnya 172.000 Kenapa? Karena tadi Kita bertahan di stok Mungkin stok kita ini bertahan karena apa? Karena Terhambat di dalam Produksi logannya Itu sebabnya program SHP ini juga dikritisi oleh karyawan Namun direksi meyakinkan SHP adalah satu-satunya jalan keluar PT Timah Untuk bisa merebut pasokan biji Timah Kita ikut inginnya Masuk udang kita Kita melakukan Adalah grading di tempat kita Atau kita ambil high grade yang langsung bisa dikirim Itu kita gak perlu sampai kerennya Ya dapet di Kembalinya ke sini Karena peringkirnya Ya kalau Kalau di tohon itu ya bisa di-blending Program SHP Diinisiasi oleh Direksi PT Timah Dengan mengeluarkan instruksi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang pengamanan aset biji Timah Dalam wilayah izin usaha PT Timah Surat tersebut diteken oleh Direktur PT Timah Mokhtar Riza Paklevi Pada 7 Februari 2018 Dari Forum Sharing Session Januari 2019 Terungkap PT Timah sudah merogoh kocek Hampir 2 triliun rupiah Untuk pembelian biji Timah Dari mitra swasta Di tahun 2018 Realitas menemui Musda Mantan kabit pengawas produksi wilayah Bangka Induk Yang juga ikut dalam forum sharing session kala itu Mantan karyawan PT Timah ini menjelaskan Direksi sebenarnya paham betul Biji Timah yang dibeli adalah miliknya sendiri Bahkan tidak menutup kemungkinan Sebagian lainnya dijual ke smelter swasta Kerjasama ini kan tidak arjen Yang arjen adalah bagaimana Program perusahaan terkait Pengangkutan ini Ataupun SHP ini kan berkadar rendah Kita butuhkan adalah Betulnya di pengolahan biji Timahnya Itu yang perlu Bukan di peleburannya Nah mungkin itulah yang menyebabkan Akhirnya Dengan pasokan high grade tadi Kita akhirnya bekerjasama Bekerjasama dengan maksud Memang akhirnya Bahwa harus diamankan nih Aset biji Timah ini Yang dalam biop kita Nah yang penting artinya Barang atau biji produksi ini Masuk ke PT Timah Sejak dulu PT Timah selalu berkuar Produksinya kalah bersaing dengan swasta Lantaran Ogah menerima biji Timah ilegal Namun belakangan Kebijakannya bergeser Ibarat menjilat ludah sendiri Kini PT Timah malah bekerja sama Dengan pihak swasta Yang diduga menampung biji Timah Hasil jarhan Kita Punya regulasi PT Timah punya kebijakan Nah regulasi yang dari pusat itu Kan harus kita jalankan Ya PT Timah harus menambang Bukan menimbang Program sisa hasil pengolahan Yang dimotori direksi PT Timah Nyatanya Tidak berjalan mulus-mulus saja Niat hati menggenjot produksi biji Timah Namun nyatanya Malah berbuah kasus Di awal tahun 2020 silam Dugaan penyimpangan program SHP Sudah masuk radar Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Kejati Babel menduga Terdapat potensi kerugian negara Akibat pembelian biji Timah Yang tidak bisa diolah Alias Mangkrak Namun kasus ini Tak terdengar lagi Kabarnya Realitas menelusuri Keberadaan biji Timah Mangkrak Di Kebupaten Bangka Barat Ribuan ton biji Timah Yang mengandung terak ini Dibiarkan menggunung Di lokasi penyimpanan Lokasinya Berada tak jauh dari pintu masuk Menuju smelter PT Timah Di Mentok Bangka Barat Diduga Biji Timah ini berasal Dari hasil pembelian SHP Di kawasan Tanjung Ular Kecamatan Mentok Dikonfirmasi realitas PT Timah tidak menampik Hasil pembelian biji Timah tersebut Namun manajemen perusahaan Ogah disebut Mangkrak Stokpile itu yang sampai hari ini Itu tetap sebenarnya Tidak dibiarkan ya sebenarnya Di Tanjung Ular itu Ada Pengolahan Jadi yang kita lakukan adalah Terus Memisahkan stokpile itu Kita lakukan pemisahan Biji Timahnya Terus kemudian mineral-mineral ikutannya Di soal program SHP Yang merugikan keuangan negara Jurubicara PT Timah mengaku Sudah menjalankan program Sesuai prosedur Dan aturan kemitraan Kita melihat ini sebagai Sebuah program Yang diawali Dari bagaimana perusahaan Beradaptasi pada saat itu Untuk yang tadi Sebelumnya Bahwa kita punya tanggung jawab Terhadap produksi PT Timah tidak hanya memang Menambang sendiri Tapi juga melakukan pola kemitraan Dan di mana Pola kemitraan ini Ya dibolehkan Menurut regulasi PT Timah menampik tudingan Telah mengusahakan biji Timah Secara ilegal Sebagai sebuah perusahaan kan Tidak hanya kita bicara profit Nah Ada Hajat hidup Yang lain yang juga harus diperhatikan Tentunya PT Timah Tidak hanya dalam penambangan Melakukan kemitraan Banyak hal di operasi Di operasi perusahaan juga Itu dibantu oleh mitra-mitra Di dalam konteks lokal PT Timah Sah-sah saja Mencetak sejuta alasan Namun nyatanya Program kemitraan yang dibuat Sarat akal-akalan Faktanya di lapangan Tujuh perusahaan boneka dibentuk Demi menampung biji Timah Hasil penambangan ilegal Di wilayah PT Timah Akibatnya saat itu PT Timah lebih sibuk Menimbang biji Timah ilegal Ketimbang menambangnya sendiri Jadi pada saat sebelumnya Tidak ada yang namanya Semelter mau kerjasama PT Timah Tidak Jadi masalah Masalah legalitas itu Yang menjadi soal Dan sayangnya Memang pada saat itu PT Timah bukannya Menegur atau Memproses Atau menindak Malah ikut Membantu Semelter-semelter tadi Ya kan Intinya kan kita Punya regulasi itu Ya kan PT Timah punya kebijakan Nah regulasi yang dari pusat ini Kan harus kita jalankan Ya PT Timah harus menambang Mungkin menimbang Kan itu Beda dengan Interruksi 030 Yang bersifat sementara itu Jadi begitu Terjadi ini Artinya membuat Rantai proses Produksi ini Ya tidak transparan Panjang dan berbiaya besar Kan itu Dan itu Lucu gitu Kira-kira Seperti inilah Contoh Surat Perintah kerja Atau SPK Dari PT Timah Modusnya Dengan berbekal SPK ini Tujuh perusahaan boneka Mengangkut Biji Timah Dari Iup PT Timah Dan dibawa ke Semelter swasta Yang menjadi Mitra PT Timah Di semelter-semelter swasta Tersebut Biji Timah Dilebur Dalam bentuk Balok 500 kg Barulah selanjutnya Timah Balok tersebut Dibeli oleh PT Timah Namun Harus dilebur Kembali Dan dicetak lagi Disesuaikan dengan Standar produksi PT Timah Modus ini berlangsung Selama bertahun-tahun Bisa dibayangkan Ibarat hendak panen Di ladang sendiri Namun PT Timah Harus membayar Jasa maklar Meski mendapat Pasokan Biji Timah Menggunung Namun PT Timah Harus merogoh Kantong lebih dalam Karena Harga pembelian Yang mahal Dan ilegal Entah sebuah Kebetulan Atau tidak Selama ini PT Timah Membeli Biji Timah Dari masyarakat Dengan harga Lebih rendah Dibanding Smelter swasta Itu sebabnya Penambang ilegal Berbondong-bondong Menjual Ke smelter swasta Alhasil Smelter swasta Kebanjiran Bahan baku Sementara PT Timah Gigit jari Sejumlah smelter swasta Yang terlibat Pengusahaan Timah ilegal Di wilayah IUP PT Timah Kini disegel Oleh penyidik Kejaksaan Agung Meskipun Diperbolehkan Beroperasi Namun saat Realitas Berkunjung Ke sejumlah Lokasi Mereka Tidak Beroperasi Memang Lain dulu Lain sekarang Sebelumnya Smelter-smelter ini Getol Mengolah Biji Timah Yang diduga Tak jelas Legalitas Dan asal Usulnya Dua Dua tahun Di kawasan Jelitik Sungai Liat Mesin Robin Dan ponton-ponton Isap Terus Menderu Dari pagi Hingga sore hari Para penambang Tanpa sungkan Sedikit pun Menambang Di wilayah IUP Petit Timah Berdasarkan Penasaran kami Bahwa Di Lingkungan Rapat ini Di Kelurahan Jelitik Sungai Liat Merupakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Milik Petit Timah Yang kemudian Ditambang Oleh rakyat Sekarang harganya Berapa? Harga Tima Asli Rp120 Rp130 Tapi karena Ini Kadarnya Masih rendah Rp100 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 Aku beli Rp100 Ya Bu Makasih Ya Makasih Bu Oke Inilah Bejit Timah Yang saya beli Langsung Dari Para penambang Rakyat Yang berada Di wilayah IUP Petit Timah Yang berada Di Kelurahan Jelitit ini Artinya Bahwa Semua Bisa membeli Biji Timah Secara Bebas Seorang penambang Yang realitas Temui Mengaku Bisa membawa pulang 3 kg Biji Timah Dalam sehari Per kilogramnya Dihargai Antara Rp90.000 Hingga Rp110.000 Dapat Dapat berapa pak Hah Dapat berapa Itu Paling-paling 23 kg Dapat Berapa 23 kg 23 kg Setiap hari Dapat itu Tentu lah Karena ada Terima Terima Tapi Bapak tahu Ini wilayah IUP Petit Timah Itu Tau Tapi Kita yang Baga 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 Makan Perputaran Biji Timah Di Bangka Belitung Memang Tidak Main-main Seorang kolektor Timah Yang realitas Temui Mengaku Bisa mengumpulkan 80 kg Biji Timah Per hari Bagi kolektor Kelas rumahan Seperti buruhan Asal usul Biji Timah Jelas Tidak Disoal Asal ada Barang yang Disetor Ia beli Dari Tambang Ilegal Kita Itung Tambang Ilegal Karena Bukan Di Dalam IUP Petit Timah Tapi Ada juga Yang Dalam IUP Timah Kita Bisa Juga Fakta Ini Berbeda 180 derajat Dengan Pos-pos Pembelian Milik PT Timah Perharinya Paling Banyak Hanya Membeli 40 kg Biji Timah Setoran Masyarakat Mereka Kalah bersaing Harga Dengan Kolektor Rumahan Biasa Ada 800 kg Ada 800 kg Tidak Oh Belum 20 100 100 200 100 100 kg Tapi Hari ini Baru Korupsi 40 kg 40 kg Aktifis Aktifis lingkungan hidup Bangka Belitung Menilai Kasus Dugaan Korupsi 271 Triliun Rupiah Adalah Potret Gunung Es Persoalan Tata Kelola Timah Bumi Bangka Belitung Yang Kaya Raya Akan Timah Terus Dijarah Gara-gara Lemah Pengawasan Tata Kelola Timah Ambur Radul Tak Jelas Asal-usulnya Hari ini Dari penambang ilegal Itu kan Diambil oleh Pengusaha Baik itu Yang dinamakan Kolektor Timahnya Dari penambang ilegal Dalam Yub PT Timah Baik pun Di Yub Swasta Hari ini Dari itu Timah itu Kita Pertanyakan Itu udah Kemana Dari kolektor Tersebut Pasti Itu pasti-pasti Ke Semelter Larinya Gak mungkin Barang timah Ilegal Diambil oleh PT Timah Itu gak mungkin Tapi Dari Semelter Tetap Dibentukkan Cetak Balok Tetap Dikirim Maspor Ke PT Timah PT Timah Lebur Kembali Kepulauan Bangka Belitung Dikenal Mendunia Potensi Dan cadangan Timahnya Menempati Peringkat Pertama Di dunia Namun Sayangnya Gara-gara Praktik Culas Dan Timah Dan Timah Ilegal Yang Merajai Produksi Timah Indonesia Justru Berada Di bawah Tiongkok Sudah saatnya Pemerintah Dan masyarakat Bangka Belitung Berbenah diri Memperbaiki Tata Kelola Timah Sebab Bila tidak Biji Timah Yang melimpah Hanya akan Dijarah Dan dikuasai Oleh segelintir Orang Dan kelompok Jangan sampai Bangka Belitung Hanya menyisakan Lubang-lubang Tambang Menganga Namun Tidak sanggup Memakmurkan Rakyatnya MetroTV Jelajahi Cara baru Mendapatkan Informasi Download MetroTV Extend Sekarang Jangan lupa Jangan lupa